kraton kanomantur 2023 itu karena ada piring-piring Cina itu di nikah oleh putri Cina dikawal oleh sang pohong atau sang manajikho membawa nama wakapa salah satunya yang dibawa itu kramik kucing sering biasa piring kemanyan biasa piring kemanyan semuanya piring kemanyi itu bukan untuk mistik untuk macam-macam untuk mengawetkan kandung berkuat bayu kedua bisa menetalisi revirus atau bakteri jadi tidak ada nilai-nilai yang mistik sebenarnya dan ketiganya bisa sebagai media informasi jadi misalkan sore Jumat nah ini media informasi wah ini sore Jumat oh itu CR nya disini ya di Jawa ini titik 0 km di awal adanya kelembagaan kerajaan itu bergerak dari sini oh titik 0 km nya kota Cirebon titik 0 km nya sama kali adanya bangunan di Cirebon ini si Rebon itu menurut seharga dan asal-asal kehidupan itu air cahai oh cahai itu cahai ya oh Rebon itu udang itu ya Rebuna di dobro oh kira udang Rebon ya semua secara Rebuna iya secara apa nata bahasa ya Rebun ya ya iya acara Seperti halnya Keraton Kasepuhan, sejarah Keraton Kanoman juga tidak dapat dilepaskan dari runtuhnya Kerajaan Cirebon yang dimulai pada 1666. Sebelumnya sempat terjadi pengambil alian sepihak Kerajaan Cirebon oleh Mataram. Namun pengambil alian secara sepihak ini memicu amarah Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten yang masih bersaudara dengan Cirebon untuk merebut kembali Cirebon. Lalu rumpang, rumpang. Numbuk rebon tuh, jadi deh yang kita makan biasanya tuh, udang rebon buat numbuknya tuh. Merah deh. Merah deh. Oh iya. Oh iya nih. Keramik-keramik. Hubungan kerajaan Kanoman dengan Kaisar Cina. Sedia keramik-keramiknya tuh buktinya. Ini gak boleh masuk ya? Ya inilah skitus sejarah yang berada di kota Cirebon. Keramik-keramiknya tuh buktinya tuh buktinya tuh buktinya udah disini. Ini udah dipotelin nih, piring-piringnya ini udah pada hilang. Ini kan tuh? Iya. Udah buat ngopi. Ini ponnya ini kali ini ada isinya nih buktinya. Setelah Cirebon berhasil direbut kembali oleh Sultan Ageng Tirtayasa, beliau kemudian membebaskan dua putra panembahan Ratu II, Pangeran Muhammad Badruddin Kertawijaya dan Pangeran Martawijaya, yang juga diasingkan oleh Mataram. Namun selanjutnya terjadi konflik internal di Kesultanan Cirebon karena perbedaan pendapat mengenai penerus kerajaan. Akhirnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa membagi Kesultanan Cirebon menjadi tiga, yaitu Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kasepuhan, dan Panembahan Cirebon. Ini makam ya bukan? Musawara. Kan dia musawara untuk mufakat di sini dia kayak sekarang DPR gitu kalau. Tepat kayak balai pertemuan ya. Tuh, tepat ada acara-acara gitu ya. Itu ada orang ya? Iya. Pintu kejaksan. Ini. Pintu pacara untuk panjang jimat. Ini nih. Ini masukan. Ini masukan ini. Oh, tuh. Gedung pusakanya tuh, Pak. Oh, iya. Karena Mancirebon. Tuh. 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 Ini pintunya yang kayak gini, Pak. Ini sanggar kemuning keraton kanoman. Ini adalah gedung pusaka tempat benda-benda kuno atau museum. Gedung pusaka. Tadi dapat info kalau istana rajanya ada di sana. Itu laksana Cenggu. Itu karena ada piring-piring Cina itu? Ya, pernikah. Peramik Cina. Senang berjati dinikah oleh putri Cina. Dikawan oleh sang pokong atau samana Ceko membawa nama awak kapal. Salah satunya yang dibawa itu keramik kunci. Kemungkinan mas beliannya masih. Oh, sang pokong. Pongpong. Apa hubungannya dengan yang lonteng Cenggu di Semarang? Setelah selesai. Di pernikahan, akhirnya lasama Ceko pulang bersama pasukannya. Di sana anak kodanya itu sakit. Sakit keras. Akhirnya di tepi laut Semarang akhirnya singgah. Tidak ada target sebelumnya. Sehingga akhirnya beristirahat di sana. Akhirnya sampai betah, sampai nikah sama orang Semarang. Makanya di Semarang juga ada model meninggalan-meninggalan. Sehingga ini bukan target. Iya. Karena lagi sakit keras saja. Iya. Karena ada tuh di Semarang apa tuh yang cecinanen. Cenggu. Iya, Cenggu. Iya, Cenggu. Ini berarti pohnya udah tua juga, Pak, ya? Tuan pohnya. Tuan pohnya. Tuan pohnya. Tuan pohnya. Tuan pohnya? Tuan pohnya. Tuan pohnya. Tuan pohnya. Tuan pohnya. Ini ada negara. Tuan pohnya, ada negara ajra. Tuan pohnya. Tuan pohnya. Tidak ada di tempat lain yang mangganya yang berbau durian. Tuan pohnya. Tuan pohnya, mangga durian. Tuan pohnya, durian. Tuan pohnya, berbuang. Tuan pohnya, berbuang. Tuan pohnya. Nah ini kita belajar sejarah dulu. Keraton Kanoman pun menyimpan jejak Sunan Gunung Jati yang memulai menyebarkan agama Islam di wilayah ini. Sejumlah bangunan dan perabotan yang tersimpan di keraton ini adalah alat syiar Sunan Gunung Jati. Kita masuk ke dalam. Ini sentral government pusat pemerintahan. Ini masih asli? Masih orisim ya? Orisim. Alastai yang diganti sama tembok. Tembok dulu lepaan kapur menjadi lepah semen. Berarti kayak masjid dempa itu ini akan juga? Iya. Baru masih asli, Pak. Itu karena dulu mencari bayi yang tertua diambil dari ini. Oh. Tapi di asekin kemenyan. Oh, di asekin. Sebenarnya kemenyan itu bukan untuk mistik, bukan untuk macam-macam untuk mengawetkan agung berkuat kayu. Kedua, bisa menetalisi virus atau bakteri. Oh. Jadi tidak ada nilai-nilai yang mistik sebenarnya. Dan ketiganya bisa sebagai informasi, media informasi. Oh. Ini misalkan sore Jumat, dikasih punya. Nah ini media informasi. Ini sore Jumat dong, punya nih. Kita lebih menikahkan. Ini kalau, Pak. Ini. Berada di ruang kedinasannya Sultan. Sultan siapa namanya, Pak? Sultan Kanoman. Jadi, Regenterasi yang 6 itu melanjutkan perkepulangan sehat Islam ke beliau. Jadi, Kraton Kanoman. Tapi, Kraton ini sudah ada sejak abad ke-14. Jamannya pada jajaran. Jajaran. Lalu di Jawanya, jamannya Hujepain. Sudah ada. Dilanjutkan oleh Sumat Budi Yati pada abad ke-15. Dilanjut. Dilanjut. Dilanjutkan oleh Regenterasi yang mempunyai. Jadi, tinggal melanjutkan. Membangun Allah. Apa yang sudah ada juga dimusnahkan tidak dirubah. Iya. Hanya dirubah akidahnya. Hanya sesajen. Itu siarnya di sini ya? Sesajen itu ya? Di Jawa. Itu sepakat dengan sembilan wali. Wali Songo itu ya pakai sajen itu ya? Sajen. Kayak upacara-upacara. Itu adalah media siar Islam. Iya. Tapi untuk mengingatkan waktu sholat sebetulnya. Jadi, satu sesajen itu klasifikasinya, targetnya untuk pertanian dan perkebunan. Kesejahteraan apa ya? Kesejahteraan. Dengan kegagalan petani dan perkebunan selalu diserang hama tikus. Hama warung. Artinya, orang ibu buddha sebelum wali masuk itu dengan bacaan hong wali hong. Dan diubah oleh para wali, sembilan wali itu menjadi kaidah Islam membaca. Kaidah-kaidah kayak doa secara Islam, kalimat saadah, sholawat. Itu media siar juga. Sekarang kita menuju ke sebuah tempat yang dulunya adalah tepi laut sebelum adanya reklamasi. Ini sebagai informasi adalah titik nol kilometernya Cirepun. Jadi bangunan pertama yang ada di Cirepun. Yuk kita kesana ya. Kemudian lagi Kraton Kanomantur 2023. Ya. Nah. Oh, ini? Ini? Oh, bukan. Ini apa Pak? dia masih ada turunannya enggak apa sekarang Pak keraton Kanoman masih 17 itu ini titik nol kilometernya kelembagaan kerajaan itu bergerak dari sini Oh ini sana tepi laut berarti laut sana ya Pak ya Oh ini dia nih kita coba menuju ke tepi laut dulunya ini tepi laut nih kita menuju ya ini dulunya adalah tepi laut abad ke-18 itu tadi titik nol kilometernya disana kalau titik nol kilometernya itu kan ya Pak itu karangnya berarti karang asli tuh banyak 14 Oh ini sumurnya pun asli sejak abad ke-16 ini pohon jamblang ya ini apa-apa nih lagi-lagi titik nol kilometernya kota Cirebon ini nih bangunan ini nih apa itu Pak wit-apetono atau apa-apa ini Oh pertama kali adanya kota Cirebon gitu ya Cirebon kalau kota setelah merdeka ya oh iya Cirebon tuh nama apa sih Cirebon itu nama dia berhabis yang dulu banyak kali besar dan lebih laut dan banyak udah kecil namanya Oh itu gabungan dari semua itu jadinya Cirebon gitu ya ya pantas kan terkenal ini ya apa ikan apa ikan laut ya ya sih gitu seafood itu kan sini ya dan kedua secara hakikatnya jirebon itu menurut hakikat asal-usuf hidupan itu air cahai oh cahai itu cahai ya Rebon tuh udang itu ya Oh ya udah ngerebon ya cuma secara Rebun iya secara apa nata bahasa kali ya nata bahasa ya Rebun acara hakikat Rebun benar-benar orang pasar udah ngerebon jadinya lauk jadi titik 0 kilometernya Kosa Kirobon titik 0 kilometernya pertama kali adanya bangunan di Cirebon ini ya semoga bermanfaat betik sana ke arah barat barat dulu pemasarankannya masih berdua Cirebon ini 600 jadi membangun bangunan ini masih sekupnya sekup sederhana karena dulu ada hutan dan tepi laut sisa-sisa karangnya asli ini karena ini merju suar untuk melihat kapal iya oh ini pak ya mana merju suar ini oh ini dulu merju suar nih untuk melihat kapal dulu merju suar masih kuat ya pak tidak di naikin pak gak usahlah gak usahlah udah di coba diupas kampung yang diganti sepen Assalamualaikum Assalamualaikum ya ini itu kita berada di atas untuk melihat kapal ini bangunannya masih asli anu ini pohon sawi ini kebunin kebunin yang sebelah sana kapal layu pejabat tinggi pejabat tinggi ini yang asli ini ini di pikiran karas yang asli oh teratai ya motifnya nah kalau yang dibawa ini sudah apa di renovasi karena termakan usia kemana baru aja tur keraton keraton apa lupa keraton kanoman tadi sekarang kita bangun abad 14 jumatan dulu ke masjid keraton kanoman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati